Intro Hai selamat datang di channel youtube tuan sir Channel yang membahas seputar dunia pokemon Ataupun sesuatu yang berkaitan dengan pokemon Kali ini tuan sir akan membahas 10 pokemon imut Tapi ternyata berbahaya Ini hanya sebagian dari pokemon yang ada Mungkin kamu punya pendapat sendiri Boleh komen untuk menambahkan Karena channel ini juga ingin membuatmu mau berpendapat Membuktikan pengetahuanmu terhadap dunia pokemon Ya meskipun disuruh ngapalin pelajaranmu Ya dalam semenit Seperti yang kita tahu Dunia pokemon bukan saja menampilkan monster yang kuat dan keren Tetapi juga menampilkan monster yang imut Yang membuat tangan ini gatal untuk memeluk dan mencium mereka Meskipun cuma mimpi Tetapi imut bukan berarti kalem ataupun polos Karena beberapa pokemon ini wajib dipertimbangkan sebelum bersama mereka Dijamin bukan kamu yang akan merasa puas karena berhasil menangkap mereka Tetapi mereka yang akan merasa puas karena telah menjebak dan membuatmu masuk kejebakannya Amit 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 Pikir dua kali deh pribadi Kayaknya panjang banget nih bahasa basinya Yaudah seperti biasa tekan subrek dan like video ini untuk menyemangati tuan sir Karena capek lihat penonton seribu yang like satu Share video ini juga kesusama teman yang mungkin tertarik dengan video ini Kalau sudah kita mulai Kita mulai dari pokemon yang terinspirasi dari hewan terimut dan merupakan hewan favoritku di dunia ini Panchem si pokemon yang sebenarnya imut kebangetan Makanya kekasihku serena mau menangkapnya Hehehe maksudnya kekasih pemeran Mungkin dilihat dari penampilan ini gak berbahaya Tetapi evolusinya yang berbahaya kebangetan Pangoro bukanlah pokemon yang ramah dan baik hati Ia garang dan buas yang bisa marah tanpa alasan Ia tidak peduli dengan kerusakan di sekitarnya ataupun pelatihnya Ibaratnya diingetin malah ngegas balik Mirip teman dajal Jadi mungkin para pelatih berpikir dua kali untuk menjinakan panchem ini Sekarang kita lihat pokemon balon merah muda pucat dengan mata besar yang cerah Si Jigglypup Salah satu pokemon dengan definisi imut yang sebenarnya Bahkan yang bukan penggemar pokemon pun bisa langsung terpesona dengan bentuk dan tatapannya Misal Jigglypup lewat gitu terus ada orang yang melihat Langsung dia kecinta pandangan pertama Eits Tapi jangan berpikir tatapannya tidak berbahaya Sebenarnya ia jauh dari kata baik hati Siapapun yang melihat matanya yang besar Baik manusia maupun pokemon bisa langsung kesurupan Tuarannya bikin kantuk dan di anime ia juga pendendam Jika ia berada di tangan pelatih yang salah Maka akan sangat berbahaya Ispur diperkenalkan di generasi ke-6 Pokemon yang menyerupai kucing bertipe psychic Aura yang mengelilinginya agak menyedihkan Suasana misterius yang membuat kehadirannya penuh teka-teki Ekspresi bingung Ispur ini benar-benar mengemaskan Saya akan minta diadopsi Nah habis diadopsi Pameliknya mungkin akan menyesal Yang melihara kucing mungkin merasa ribet diperbabu sama mereka Tetapi Ispur lebih parah Karena kekuatan psychicnya yang besar Ia susah mengontrolnya Dan kadang akan melepaskan ledakan yang kuat Ekspresinya tidak pernah berubah Karena ia menahan berak yang sangat menyakitkan Maksudnya kekuatannya Jadi tergantung pelatihnya saja Mau melihara Ataupun skip aja Rasanya pokemon ini masuk terus dari listku Sebenarnya bukan tanpa alasan Mawile tampak cantik dan wajahnya juga terlihat polos Dahulu ia cukup tidak berguna Namun saat typing fairy hadir Serta mega evil keluar Mawile pun mulai membaik Tapi ingatlah Wajah polos tapi bukan berarti Kelakuan dan pemikiran polos juga Pokemon ini cukup licik dalam mencari mangsa Ia akan terlihat imut-imut Minta ditabok hingga mangsa tidak sadar Jika Mawile akan menelannya utuh Rahangnya yang mirip tanduk di kepalanya Digunakan untuk mencabik-cabik mangsanya Sebenarnya pokemon yang terinspirasi dari benda di dunia itu Tidak banyak yang suka Kayak desannya itu hadir karena ada kemalasan dalam pembuatan Namun driploon punya sesuatu yang cukup menarik Ia adalah balon yang hidup dengan dua tali menyerupai kaki kurus Dan tambalan di tubuhnya yang terlihat seperti hidung Dan ini cukup imut Main balon itu menyenangkan Tapi balon ini tidak cocok untuk dimainin Ia berkeliling ke seluruh dunia Mencari anak-anak untuk diajak berteman Driploon akan membawa anak-anak ke tempat yang tidak diketahui Bahkan diklaim membawa anak-anak ke alam baka Ia tidak menyukai anak-anak yang berat Dan seremnya lagi Jika driploon meledakkan pas suatu alasan Jiwa-jiwa yang ada di dalamnya akan melarikan diri Dan berteriak putus asa Ini adalah hantu kain Hantu serem ya Tapi sapet imut Ia punya mata yang gede Dan merupakan fitur yang paling menonjol Dan kadang juga bisa meled gak jelas Tapi semakin membuatnya imut Namun lucunya sapet tidak selaras dengan fakta di baliknya Tanduknya itu mengumpulkan emosi negatif dari orang-orang Termasuk iri hati, kemarahan, dan cemburu Dan sapet akan memberi makan sentimen itu Jika ini tidak terlalu berbahaya Maka evolusinya akan cukup membuat pelatih berpikir untuk menangkap Pokemon ini Pokemon tunggul pohon yang hidup Phantom memiliki mata yang mengemaskan Mulutnya juga mungil Membuat orang bisa langsung gergetan saat menatapnya Yang meskipun memang ia adalah hantu Hantu yang lucu Di dunia kita Ada gak ia hantu yang lucu? Karena ia hantu Maka akan ada asal-usul mengapa ia adalah Pokemon hantu Dikatakan Ia adalah seorang anak yang tersesat di hutan Kemudian meninggal dan merasuki tunggul pohon Bahkan cry-nya terdengar seperti ratapan seorang anak Dan yang bikin ia tambah berbahaya adalah Ia akan memikat anak-anak untuk masuk ke dalam hutan Dan biasanya anak-anak itu akan meninggoy Sehingga lahirlah Phantom baru Pikachu adalah Pokemon yang ikonik Meskipun hadir beberapa penirunya Namun tidak ada yang berhasil menyainginya Kecuali Mimikyu yang malang ini Dengan kostum yang ia buat sebenarnya cukup mengemaskan Namun dikatakan tubuh aslinya sangat jelek Sehingga kemungkinan orang akan meninggoy saat melihatnya Meskipun ia menyamar dengan kostum Namun tidak ada yang akan tertipu Justru ini membuat orang dan Pokemon penasaran dengan Mimikyu Saat dibuka Maka ia akan menyerang dengan kejam Nah ini adalah salah satu hantu dan Pokemon benda Yang benar-benar imut dan lucu Dilihat sekilas mirip karakter dalam kartun Disney Ditwig ini punya satu mata yang imut Dan mulut kecil yang selalu tersenyum Tubuhnya pendek Ditambah lengannya juga pendek Membuat penampilannya sangat-sangat cantik Namun jangan terpesona dengan kelucuannya Ia bisa membunuh manusia dan Pokemon untuk dibawa ke dunia hantu Jadi jelas harus dijauhi Meski imut sekalipun Dan terakhir ada boneka hidup Biwir memiliki desain yang sangat mengemaskan Warnanya memiliki kombinasi yang sangat lucu Yaitu Blackpink Siapa yang gak suka boneka beruang? Hari Valentine ngasih gebetan boneka beruang So sweet Geliran putus saling bilang mantan sampah Nah biwir ini adalah Pokemon ideal untuk mantan Ketika mereka tidak sadar bahwa sekali peluk Biwir bisa mematahkan tulang pelatihnya Meskipun itu tidak sengaja Dan biasanya pelatih itu akan kehilangan nyawa Jadi sangat berbahaya Kasian tim roket Apa gak sakit itu tulang? Tulang baja kali ya? Masih hidup sampai sekarang itu aja udah wow banget Dan itulah beberapa Pokemon yang tampak lucu Namun cukup berbahaya Menyadarkan kepada kita Jika kadang perilaku dan penampilan yang baik dan imut itu Tidak serta-merta menjadi poin utama Dalam menilai seseorang ataupun sesuatu Eh ya siapa ente mengejarkan saya Sepertinya makhluk eksotis ini masih menyimpan banyak misteri Dan mungkin ada yang cocok masuk di list ini Boleh komen di kolom komentar Macih untuk penonton setiaku Kalian terdebes Jangan lupa subscribe ya untuk pendatang baru Dan like agar Tuan Sir lebih semangat membuat video seputar dunia Pokemon Jangan lupa follow instagramku Maaf-maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Atau mungkin ada ucapan yang kurang berkenan Tuan Sir pamit See you next video And thanks for watching So